Kamen Rider Drive merupakan seri yang sangat berkaitan erat dengan mobil. Bahkan setiap penggantian shift car, Traderon yang merupakan mobilnya membantu mengeluarkan ban yang dimutupkan oleh Kamen Rider Drive. Namun, keunikan Traderon tidak berhenti di situ saja. Seperti sang pemiliknya, Traderon juga memiliki mode alternatif yang disebut dengan type, yang dapat diubahnya selama pertempuran. Berikut adalah semua type Traderon dalam seri Kamen Rider Drive. TAP SPEED adalah mode default Traderon yang berbasiskan mobil sport, yang pertama kali muncul dalam episode 1. Mode ini adalah bentuk Traderon yang paling seimbang. Di jalan-jalan beraspal di kota, Traderon dapat berlari paling cepat dari semua type, sehingga cocok untuk kejar-kejaran cepat ataupun pelarian. Dalam pertempuran, selain dari peningkatan ban, Traderon dapat melakukan serangan yang namanya Traderon Shoot, di mana ia menembakkan laser dari meriam bawaan mobil di bagian depan. Type Wild adalah mode Traderon yang berbasiskan mobil bagi dan pertama kali muncul dalam episode 6. Seperti halnya transformasi drive menjadi type wild, Traderon menjadi jauh lebih lambat dalam mode ini. Namun, sebagai imbalannya, ia memiliki lebih banyak kekuatan dan kemampuan manuver, melompat-lompat di medan pertempuran dengan roda mengapungnya, dan menabrakkan mode mobil ke musuh raksasa dengan mudah. Dalam pertempuran, selain dari peningkatan ban, Traderon dapat melakukan serangan Traderon bubar, di mana roda-rodanya itu membesar untuk memungkinkan Traderon melibas musuhnya. Type Technique adalah mode Traderon yang berbasiskan pada mobil truk sampah. Mode ini pertama kali muncul dalam episode 9. Meskipun transformasi ini membuat Traderon menjadi yang terlembat, namun ini adalah salah satu mode yang paling serba guna, seperti halnya bentuk atau form teknik milik drive sendiri. Berkat lengan manipulator berbentuk cakar yang dimilikinya, hal ini memungkinkannya untuk berinteraksi langsung dengan objek sekitarnya. Selain itu, Traderon dalam tipe ini juga mampu berjalan di sisi bangunan. Dalam pertempuran, selain dari peningkatan ban, Traderon dapat melakukan serangan bernama Traderon Smash. di mana cakarnya memungkinkan truk tersebut memotong musuh dengan mudah. Selain tiga mode utamanya, Traderon dapat mengambil mode khusus yang hanya bisa digunakan pada saat tertentu. Berikut adalah mode lainnya. Booster Traderon adalah bentuk kombinasi antara Traderon dan Red Booster. Mode ini pertama kali muncul dalam Super Hero Tyson GP, sebelum kemudian muncul secara resmi dalam episode ke-27 dari seri tersebut. Dalam mode ini, Traderon memiliki Red Booster yang terpasang pada roda belakangnya ketika berada dalam Type Speed, dengan berbagai model penggunaan yang berbeda seperti terbang layaknya pesawat dengan Mach dan Chaser yang naik di Red Booster mereka masing-masing. Booster Traderon juga dapat melepaskan salah satu Red Booster dari bodinya sendiri untuk digunakan oleh Mach atau Chaser dalam pertempuran udara. Meskipun, hal ini tentu saja akan sangat mempengaruhi kemampuan terbangnya. Meskipun secara default merupakan Type Speed, varian dari Booster Traderon dapat juga dikombinasikan dengan tipe lainnya. Fruits Traderon merupakan mode di mana roda-roda Traderon berubah menjadi bentuk buah yang menyerupai irisan jeruk. Mode ini dapat diakses ketika Shift Red Carb dimasukkan ke dalam Traderon. Namun, bentuk Traderon tetap menjadi Type Speed, sehingga Shinosuke harus berubah menjadi Type Speed agar bisa nyaman di dalamnya. Ini adalah kali pertama ada yang menemani Shinosuke di dalam mobilnya untuk ikut bertempur. Ketika berada dalam mode ini, Traderon menggunakan irisan jeruk sebagai senjata dengan mengubah kembali bentuk roda ke yang normal dan menembakannya. Mode ini hanya muncul dalam film Kamen Rider Movie War Full Throttle. Tipe High Speed muncul sebentar ketika Rina melakukan upgrade Traderon dengan mengubah Shift Speed menjadi Shift High Speed. Namun, kemudian diketahui bahwa mode ini bersama dengan bentuk Type High Speed milik Drive sendiri, yang berubah hanyalah penampilan dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Otomonin merupakan mode di mana Traderon berubah menjadi sebuah mecha humanoid yang dikenal sebagai Otomonin, melalui penggunaan Traderon Shuriken milik Ninningers. Kebetulan, bentuk Otomonin Traderon ini menyerupai Drive Type Speed dari leher ke bawah. Shuriken Jin Traderon adalah hasil gabungan antara Otomonin Traderon dengan Shuriken Jin, sehingga membentuk sebuah entitas baru yang disebut Shuriken Jin Traderon. Dalam hal ini, Drive memiliki kursi khusus dalam Shuriken Jin dan menggunakan Handle Can untuk mengontrolnya. Seperti Shuriken Jin aslinya, senjata utama Shuriken Jin Traderon ini adalah Pedang Drago dan Perisei Drago. Serangan pamukasnya dikenal sebagai Shuriken Jin Traderon Finish. Itulah tadi konten yang bisa kami sajikan. Coba komen di bawah, kira-kira tipe mana nih yang paling kuat diantar semuanya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax